Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TV di Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Berkas perkara dugaan korupsi anggaran program pilot inkubasi desa pengembangan ekonomi lokal, Kementerian PDTT di desa Lubuk Ladung, Bengkulu Selatan, dinyatakan lengkap alias P21. Tersangka kasus dugaan korupsi anggaran program pilot inkubasi desa pengembangan ekonomi lokal yang bersumber dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi berinisial SS segera disidang. Kepastian itu setelah berkas penyidikan tersangka yang berprofesi sebagai guru ASN P3K di salah satu SMA negeri di Bengkulu Selatan tersebut dinyatakan lengkap. Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan, Nurul Hidayah, mengungkapkan bahwa jaksa telah menerima berkas perkara limpahan dari Polres Bengkulu Selatan tersebut. Sementara menunggu berkas dilimpahkan ke pengadilan, tersangka SS tetap ditahan di rutan kelas 2B mana. Kita lambatan waktu yang mungkin ada sanksi administratif yang harus mereka ikuti. Yang jelasnya, kemarin waktu kita rampas lokasi, tiga-tiga-tiga tetap punya keinginan yang kuat untuk menyelesaikan. Kita nanti akan ada keterlambatan, tentu ada denda keterlambatan. Berdasarkan perhitungan auditor, ditemukan kerugian negara sebesar 323 juta rupiah dari pagu anggaran sebesar 680 juta rupiah. Anggaran tersebut diperuntukkan untuk membangun rumah produksi, box dryer jagung pipilan, dan tepung jagung yang terletak di desa Lubuk Ladung, kecamatan Kedurang Ilir. Dari Kabupaten Bengkulu Selatan, tim liputan TVRI Bengkulu melaporkan. Terima kasih.